Oke teman-teman, ada satu pertanyaan yang banyak kalian request, banyak kalian tanyakan di DM kemarin ya teman-teman. Jadi pertanyaannya seperti ini. Masa apakah kalau baru mulai buka bisnis clothing sekarang itu masih worth it? Halo good people, balik lagi sama aku Ganjarage, Pepper Cloutes. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian tanya ke aku gitu ya, apakah sekarang kalau misalnya baru buka clothing-an itu masih bisa atau masih worth it? Ya jawabanku adalah bisa tapi telat. Nah ini pasti banyak yang tanya gitu, loh kok bisa mas, kok bisa bilang telat gitu? Padahal kontennya mas Ganjar itu bilang atau membahas tentang clothing-an gitu. Kok sekarang malah menjatuhkan mental kita yang mau terjun di situ? Itu pasti banyak banget yang komen nanti di bawah gitu kan. Kok jawabannya gitu bang gitu kan? Ini kalian harus nonton sampe selesai, supaya gak salah paham sama statementku tadi. Tapi beneran ya, kalau misalnya ada yang nanya ke aku nih, Mas kalau misalnya baru mulai bisnis clothing sekarang itu apakah bisa atau worth it? Nah jawabanku tetap sama kayak yang di intro tadi, kalau misalnya sekarang itu bisa aja kalian buka bisnis clothing-an. Cuma menurutku udah telat gitu loh. Telat kalau misalnya kalian cuma produksi atau cuma rilis kaos-kaosan doang gitu. Terutama buat kalian yang brand-brand masih baru gitu. Lah terus produksi apaan mas? Kayak gitu kan. Jadi gini cuy, clothing-an itu produknya banyak banget gitu. Gak cuma kaos. Tapi kan HPP-nya kaos paling murah mas kayak gitu. Siapa bilang, Joy? Ternyata ada beberapa produk yang HPP-nya itu hampir setara atau bahkan di bawahnya kaos. Nah, kali ini aku pengen coba kasih alternatif buat kalian nih. Selain kaos ya, biar ada referensi kalau misalnya kalian pengen buka clothing-an baru. Jadi biar gak melulu produksi kaos doang kayak gitu. Oke, yang pertama langsung aja ada masker atau buff. Nah ini rame banget. Apalagi kondisi sekarang yang dimana-mana misalnya kita mau masuk ke tempat umum gitu kan. Itu udah ada tulisannya pasti wajib masker. Masker ini adalah salah satu produk dari clothing yang bisa dibilang improvement-nya itu banyak banget cuy. Dan HPP masker ini mungkin menurutku ya teman-teman ini yang paling murah. Jadi start-nya itu bisa mungkin antara 5.000 sampai 20.000 per bisnisnya. Tergantung dari bahan yang kalian pakai atau tingkat kerumitan yang pengen kalian bikin kayak gitu cuy. Cara jualinnya gimana mas? Ya kalau kalian pengen jualan masker atau buff ya kalian harus bisa bikin desain-desain yang menarik atau model-model yang menarik gitu loh. Jangan kalian cuma jual masker polosan gitu kan. Terus kalian pengen ngasih harga yang mahal gitu ya susah pak. Orang sekarang kalau misalnya kalian lihat di Shopee atau di Toppet itu masker-masker polosan itu udah harga jualnya itu udah hancur banget sih kalau menurutku. Itu bisa HPP-nya cuma 1.000 sampai 5.000 doang gitu. Nah kalau misalnya kalian bisa kreatif gitu kan bisa apa ya desainnya mungkin menarik itu kalian bisa lebih meng-up lagi harganya cuy. Oke yang poin nomor 2 ada tas. Nah tas ini HPP-nya bisa dibilang hampir sama kayak kaos tapi tergantung balik lagi ke modelnya juga dan bahannya yang kalian pake. Mungkin kalau misalnya waist bag itu kisaran 40.000 sampai 60.000 lah. Nah ini salah satu alternatif yang lumayan menjanjikan juga. Jadi kalian ya balik lagi jualnya tinggal gimana kalian main di model tasnya seperti apa supaya lebih menarik pasar kayak gitu. Lanjut poin nomor 3. Poin nomor 3 ada Topi. Topi adalah salah satu alternatif selain kaos juga walaupun mungkin gak seramai kaos tapi bisa jadi salah satu alternatif produk dari clothingan selain kaos cuy. Untuk HPP-nya dari Topi ini mungkin kisaran 40.000 sampai 60.000 per visisnya tergantung model sama bahan yang kalian pake juga kayak gitu. Oke nomor 4 yang terakhir ada namanya kaos kaki. Nah ini salah satu produk yang jarang banget di develop sama brand clothing dan pemainnya ini masih sedikit. Sedangkan peminatnya untuk kaos kaki itu sebenarnya banyak banget. Aku udah pernah riset dan supply sama demandnya itu gak imbang cuy. Jadi permintaannya itu banyak. Tapi suppliernya atau mereka yang main disitu itu masih sedikit cuy. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif buat kalian yang pengen terjun di dunia clothing. Yang pengen cari atau pengen cari niche yang berbeda daripada kaos kayak gitu. Nah untuk produksinya aku kurang terlalu paham juga. Aku waktu itu sempet tanya tahun 2018an kalau gak salah. HPP-nya tuh kisaran 15.000 sampai 30.000 per visisnya. Balik lagi tingkat kerumitan dan bahan yang pengen kalian pake. Oke teman-teman gimana? Udah mulai kebuka gitu kan wawasan kalian? Clothingan itu kan sebenarnya gak mau dulu tentang kaos gitu. Jaket atau sepatu sekarang lagi booming. Ya walaupun emang peminatnya disitu banyak banget. Tapi 4 produk yang aku rekomendasikan tadi. Itu bisa jadi salah satu alternatif buat kalian yang pengen memulai suatu bisnis. Tapi mau main di ranah yang belum terlalu banyak pemainnya. Contoh brand-brand yang main kayak gini yang gede siapa aja mas gitu. Kok aku gak pernah tau gitu. Sebenarnya banyak cuy. Kalau misalnya kalian mau explore-explore di Instagram atau di Google. Itu banyak banget brand-brand yang main di ranah-ranah 4 ranah itu tadi teman-teman. Nah sementara yang aku tau ada beberapa brand yang emang main di nis-nis 4 itu tadi. Salah satunya ada Neon gitu kan yang aku udah ngikutin banget dari tahun 2017. Dengan produk andalanya TAS gitu. Dan sampai sekarang mereka masih eksis dan terus berinovasi. Kemudian untuk kaos kaki yang terkenal banget itu ada Stay Hope sama Stay Cool. Nah ini aku gak tau apakah sama pemiliknya atau mungkin masih ada hubungan keluarga. Karena Stay Hope sama Stay Cool ini sama-sama jualan kaos kaki. Jadi mereka itu niche-nya adalah main di jual kaos kaki. Kayak gitu. Dan lain-lain itu banyak banget brand-brand yang main di niche-niche selain kaos. Kalian bisa cari-cari aja referensinya di Instagram itu banyak banget. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Dan ini aku sengaja gak ngasih tau link-link produksi dari 4 produk tadi. Biar kalian ngulik-ngulik sendiri. Kalian cari-cari sendiri. Karena ya serunya bisnis itu disitu teman-teman. Jadi kita nyari-nyari gitu kan. Kita tanya sana, tanya sini gitu. Nah kalau misalnya langsung semuanya tersedia. Menurutku apa ya. Feelingnya atau serunya. Kita itu sempat gagal produksi. Atau kita masih bingung buat produksi. Itu gak ada gitu. Jadi ya aku sengaja nih buat kalian. Silahkan cari di Instagram. Di e-commerce. Itu ada vendor-vendor yang menyediakan 4 niche itu tadi. So teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe. Stay strong. Never give up. Paper cloud out. Baik-baik teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.